Intro Pengajian Ehia Ulumuddin membahas tentang kitabu adabil ma'isah wa ahlaki nubuah Yaitu membahas tentang etika mencari rezeki ma'isah Wa ahlaki nubuah dan ahlak nabi Pembahasan adabil ma'isah sudah sampai pada halaman 396 Dan bermula perumpamaan-perumpamaan Yaitu macam-macam takdibat Yaitu pendidikan Pengajaran Filqurani di dalam Al-Quran Yaitu terkait dengan ahlakul karimah Latuhsaru Wawwa alihissalam al-maksud lil'awwal bita'zib wa ta'zib Jadi tidak terbatas Kalau kita mencari sumber-sumber dari Al-Quran terkait dengan ayat-ayat Pentingnya kita mendidik diri kita menjadi orang yang berahlakul karimah Kemudian sosok nabi itu adalah sebagai teladan contoh dari ahlakul karimah Wahwa dan bermula Nabi al-hissalam Al-maksud ul'awwal Yaitu sebagai tujuan yang pertama Bita'zib Ta'zib Yaitu Mendapatkan Pengajaran soal etika Wa ta'zib Dan ta'zib Yaitu berproses Untuk Memperbaiki Diri Sumamin hu yashrokun nur Kemudian dari situlah Ya Yashrokun nur Cahaya Terang benderang Ala kafatil khulki Atas seluruh mahluk Fa'innahu maka sesungguhnya nabi Adabun itu adab Bil-Qur'ani Dengan Quran Wa adabul khulki Dan adab Makhluk Bihi dengan Al-Quran Ini maksudnya Bahwa Nabi Itu sosok Teladan yang Paripurna Ya Ala kafatil khulki Ini Teladan yang Paling paripurna Dalam Ahlakul karima Sehingga Wali Dalik Karena itu Kola Bersabda Siapa Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Bu istu Aku diutus Li utam Mima Untuk menyempurnakan Makarimal Ahlak Kemuliaan Ahlak Jadi Nabi Bersabda Aku diutus Oleh Allah Untuk Menyempurnakan Ahlak Ahlak Yang Mulia Mari kita Pahami Hadis Ini Nabi Sudah dijelaskan Sebagai Teladan Contoh Makarimu Ahlak Alak Alak Kafatil Kolki Bagi seluruh Manusia Yang ada Tidak Ada Yang Ahlaknya Sesempurna Nabi Dohir Dan Batin Kemudian Kita Harus Berfikir Secara Analisis Apakah Ahlak Nabi Itu Ujuk Ujuk Langsung Nabi Itu Berakhlak Mulia Atau Mengalami Sebuah Proses Dari Kehidupan Dunia Sampai Terbentuklah Ahlak Yang Mulia Ternyata Kalau kita Lihat Faktanya Bahwa Nabi Bisa Berakhlakul Karimah Karena Sejak Beliau Lahir Itu Mendapatkan Terbiatul Ilahiyah Yaitu Bimbingan Oleh Allah Subhanallah Terkait Dengan Sikap Lahir Batin Dalam Menghadapi Kehidupan Contoh Nabi Ketika Lahir Bapak Sudah Tidak Ada Sebagai Manusia Tentu Sedih Orang Pasti Ya Akan Ada Kesenengan Kepuasan Kalau Masih Ada Seorang Bapak Karena Sebagai Tempat Berlindung Nabi Lahir Sudah Tidak Ada Kemudian Setelah 6 Tahun Lagi Seneng-senengnya Ya Sama Ibunya Tiba-tiba Ibunya Diambil Oleh Allah Tentu Sebagai Seorang Yang Masih Boca Ya Pasti Ingin Bermanja-manja Dengan Ibunya Tapi Kenapa Allah Mengambilnya Di balik Semua itu Ada Bimbingan Ilahiyah Supaya Nabi Menjadi Pribadi Yang Kokoh Sekalipun Tidak Ada Ayah Nabi Muhammad Harus Menjadi Pribadi Yang Tahan Banting Yang Berani Menghadapi Segala Cobaan Kehidupan Begitu Juga Tanpa Ibu Nabi Muhammad Juga Harus Berani Menghadapi Kenyataan Hidup Yaitu Dengan Cara Berpasrah Dan Pertawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Muncullah Sikap-sikap Pemberani Dalam Diri Nabi Ya Seperti Ketika Setelah Ditinggal Ibunya Ikut Kakeknya Hanya Dua tahun Kakeknya Meninggal Kemudian Berikutnya Ikut Pamanya Pamanya Keluarga Pas-pasan Terus Nabi Berfikir Akhirnya Nabi Sampai Ngembalak Kambing Untuk Mendapatkan Upah Dan Upah Itu Diberikan Kepada Pamanya Abut Setelah itu Nabi Berfikir Lagi Bagaimana Supaya Mendapatkan Sumber Pencaharian Sumber Ekonomi Beliau Pergilah Dengan Abut Tolib Pergi Ke tempatnya Sayyidiyah Khotijah Untuk apa? Berdagang Ini Kalau Nabi Ada Bapak Ibunya Pasti Tidak Memiliki Jiwa Yang Tangguh Istilahnya Berani Merantau Ke Wilayah Lain Tempatnya Sayyidiyah Khotijah Yang Cukup Jauh Karena Anak Seusia 12 13 Tahun Masih Manja Dengan Bapak Ibu Tapi Nabi Tidak Harus Bangkit Menghadapi Kehidupan Dan Harus Melawan Kehidupan Supaya Nabi Sukses Terbukti Nabi Ketika Berdagang Dengan Sayyidiyah Khotijah Bisa Menjadi Sosok Pengusaha Yang Sukses Karena Nabi Bisa Memberikan Servis Yang Ideal Yang Jujur Yang Tidak Ada Tipu Menipu Ini Buah Dari Kenapa Nabi Dari Sejak Kecil Mendapatkan Ujian Terpaan Yang Sangat Berat Ternyata Ada Tarbiatul Ilahiyah Yang Membentuk Pribadinya Menjadi Sosok Yang Tangguh Yang Kuat Yang Jujur Yang Adil Terus Berikutnya Setelah Menikah Nabi Jelas Orang Yang Maksum Tanpa Nabi Harus Repot Ke Gua Herok Kalau Sudah Jatahnya Itu Menjadi Nabi Rasul Ya Pasti Jadi Tapi Nabi Tidak Nabi Berproses Melihat Masyarakat Kafir Kures Yang Menyembah Berhala Kemudian Semenamena Akhirnya Nabi Nyari Tempat Untuk Kholwat Untuk Menyendiri Supaya Bisa Meraih Kesucian Bahasanya Sufi Bisa Riyaduh Mujahadah Akhirnya Menemukan Tempat Yang Paling Cocok Ideal Yaitu Di Gua Herok Itu Berapa Tahun 15 Tahun Bulat Balik Ke Gua Herok 15 Tahun Ini Bukan Waktu Yang Sebentar Belum Bulat Balik Ke Gua Herok Riyaduh Mujahadah Sampai Memperoleh Kebersihan Lahir Dan Batin Ya Akhirnya Allah Mengutus Malaikat Jibril Untuk Memberikan Wahyu Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Ini yang disebut Fase ini Disebut Tajkiyatun Nufus Maka Para Salik Para Sufi Ya Harus Merasakan Mengalami Tahapan Tajkiyatun Nufus Dengan Melawan Gejolak Hawa Nafsu Dengan Riyaduh Mujahadah Kemudian Fase Mekah Nabi Harus Dakwah Harus Berani Menyampaikan Kepada Kafir Kures Sekalipun Nabi Dengan Resiko Dikejar Nabi Diludahi Nabi Dicacimaki Nabi Dilemparin Kotoran Unta Tapi Nabi Tidak Pernah Bergeser Mundur Sedikit Kenapa Karena Jiwanya Sudah Bersih Hatinya Sudah Kokoh Keyakinannya Kepada Allah Namun Demikian Nabi Tetap Berproses Sebagai Manusia Biasa Dilemparin Batu Ketika Ditoif Namanya Manusia Kena Batu Ya Pasti Berdarah Nabi Berdarah Ini Menunjukkan Anabasa Rumis Luku Nabi Sebagai Manusia Biasa Yuh Ilayah Yang Membindakan Hanya Wahyu Nah Ahlak Kulkarimah Yang Muncul Pada Diri Nabi Ini Yang Harus Kita Pahami Semua Bayi Proses Tidak Ujuk Ujuk Nabi Menjadi Sosok Yang Ahlak Kulkarimah Itu Sempurna Tidak Karena Itu Bagi Umatnya Tentu Harus Bisa Mengambil Ibroh Pelajaran Dari Proses Perjalanan Nabi Ini Kalau Nabi Harus Bolak Balik Ke Gua Hero Ya Kita Tidak Harus Seperti Itu Tapi Subtansinya Gua Hero Itu Apa Yaitu Tajkiyatu Nufus Dengan Usaha Ikhtiar Ihtiar Riyaduh Mujahadah Supaya Apa Supaya Nafsu Yang Matmumah Itu Bisa Dikendalikan Sehingga Muncullah Yang Mahmudah Yang Terpuji Sehingga Lahirlah Ahlakul Karimah Sulit Untuk Mencapai Ahlakul Karimah Kalau Dominasi Nafsu Ammar Lawamah Masih Mendominasi Dirinya Sulit Untuk Beralakul Karimah Kalau Dia Males Melakukan Riyaduh Mujahadah Karena Dominasi Hawa Nafsu Menguasai Dirinya Ketika Nafsu Menguasai Dirinya Maka Nafsu Ini Yang Akan Dominan Yang Akan Muncul Perilaku Sesuai Dengan Dominasi Nafsunya Kalau Dia Serakah Ya Pasti Dia Akan Muncul Sifat Serakah Ini Fase Fase Ini Yang Jarang Dipahami Di Dalam Memahami Adis Nabi In Nama Bu Istu Li Utam Mimam Maka Rimal Ah Maka Para Sufi Yang Orang-orang Yang Belajar Tasawu Belajar Tarikat Sesungguhnya Mereka Berproses Mengikuti Jejak Nabi Dalam Menyucikan Kotoran Hati Dan Kotoran Jiwa Maka Harapannya Para Sufi Itu Bisa Meraih Kebeningan Hati Kejernihan Jiwa Sehingga Mencapai Pada Posisi Napsu Mutmainah Maka 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 Disini Imam Gojali Menjelaskan Ternyata Imam Gojali Juga Sudah Mengurekan Untuk Mencapai Pada Mahasinul Akhlak Akhlak Yang Baik Yaitu Harus Ngaji Kitab Riyad Dutun Napsi Watah Divil Akhlak Harus Belajar Tasawuf Harus Ngerti Pembahasan Riyad Dutun Napsi Watah Divil Akhlak Kalau Nggak Ngaji Kitab Ini Nggak Ngerti Petanya Bagaimana Mau Berproses Menjadi Akhlak Karimah Peta Di Dalam Dirinya Dia Tidak Tau Ada Napsu Apa Dia Tidak Tau Maka Ketika Sosok Nabi Muhammad Yang Sudah Sempurna Prosesnya Ketika Usia 40 Tahun Belum Mendapatkan Wahyu Maka Nampak Sekali Di Berada Mekah Nabi Menunjukkan Ahlakul Karimah Yang Di Atas Rata Rata Wainnaga La'alah Hulukin Adim Dilemparin Batu Nabi Mendoakan Dilemparin Kotoran Untak Nabi Mendoakan Diludain Nabi Mendoakan Sesungguhnya Dirimu La'alah Hulukin Adim Niscaya Pada Ahlak Yang Sangat Agung Masubhanahu Maha Suci Allah Ma'adu Masa Nahu Wa'atam Ma'imtannahu Maka Maha Suci Allah Yang Telah Menunjukkan Keagungan Akhlak Nabi Besar Muhammad Tapi harus Kita ini Berfikir Secara Analisis Ya Nabi Sampai Mendapatkan Pujian Wa'inna Kalah Hulukin Adim Ini Tidak Ujuk-ujuk Tapi Proses Panjang Beliau Harus Bulat Balik Ke Gua Herok 15 Tahun Nah Kita ini Kan Belum Melakuin Apa-apa Jadi Kalau Pengen Alakul Karimah Seperti Nabi Kemudian Dipuji Oleh Allah Ini Yang Muji Allah Ini Harus Ngikutin Apa Yang Pernah Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu 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 Kemudian Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Menjelaskan Kepada Seluruh Makhluk Bahwa Allah Mencintai Orang-orang Yang memiliki Ahlak Yang Mulia Dan Allah Membenci Yaitu Kebalikannya Ahlak Yang Tercelah Orang Belajar Tasawuf Prinsipnya Disini Yaitu Ingin Menundukkan Napsu Yang Tercelah Setelah Napsu Tercelah Bisa Ditundukkan Supaya Muncul Ahlakul Karimah Itu Kola Ali Radiyah Wah Anhu Ya Ajaban Lirajulin Muslimin Ya Cihu Ahuhu Al-Muslim Fi Hajatin Falayaro Napsul Al-khair Ahlan Falau Kana Layarju Sawaban Walayah Sa'i Lakot Kana Yang Bagi Al-Lahu Ayu Syariah Ilama Karim Al-Ahlak Jadi Sayyitina Ali Berkata Ya Ajaban Lirajulin Muslimin Kagum Pada Laki-laki Muslim Ya Ya Cihu Akuhu Datang Kepatnya Saudaranya Muslim Fi Hajatin Dalam Sebu Hajat Falayaro Napsul Lil Khair Dia Tidak Melihat Dirinya Dalam Kebaikan Ahlan Sebagai Ahlinya Walau Kana Layarju Sawaban Andai Tidak Berharap Pada Bahala Walayah Sa'i Kaban Dan Tidak Takut Takut Siksa Lakot Kana Dan Sungguh Telah Ada Yang Bagilah Ayu Syariah Ilama Karim Al-Ahlak Hendak Dia Cepat Menunjukkan Ahlak Karimah Jadi Sayyitina Ali Kagum Kalau ada Orang Kok Istilahnya Cuek Itu ya Tidak Memiliki Kelembutan Hati Kepedulian Terhadap Orang yang datang Kepadanya Yaitu Tamu Itu Maka Etika Dalam Islam Kalau ada Tamu Ya Datang Kita Sampaikan Salam Kemudian Setelah Datang Salam Ya Dipersilahkan Duduk Kemudian Setelah itu Kita Tawarkan Minuman Ya Karena Dia Dari Jauh Bisa Jadi Haus Nah Ini Sebagai Penghormatan Maka Memuliakan Tamu Itu Menjadi Bagian Dari Ajaran Islam Kalau Ada Makanan Ya Dikeluarkan Kalau Ada Makanan Misalkan Nasi Ya Dia Akan Disediakan Untuk Makan Nah Ini Bisa Dilihat Akhlak Yang Seperti Ini Kalau Kita Suan Kegiayi Jawa Timur Jawa Tengah Ini Benar Benar Diamalkan Jadi Tamu Yang Datang Itu Pasti Disuruh Masuk Ke rumah Untuk Makan Ini Kenapa Salah Satunya Ngamalin Kitab Eh Ya Di Jawa Timur Juga Sama Paling Tidak Air Putih Naik Dikit Tawarin Kopi Atau Teh Ada Snek Dikeluarnya Kalau Misalnya Waktunya Makan Ada Kesempatan Makan Dia Diajak Makan Ini Menunjukkan Alak Karimah Ini Ajarannya Nabi Maka Sayyidina Ali Gumun Gumun Kagum Kalau ada Orang Cuek Ada Tamu Ya Nggak Disapa Nggak Disuruh Masuk Nggak Dibikinin Minum Nggak Diajak Ngobrol Dicuekin Ini Ini Siddin Ali Ya Ajaban Li Rajulin Muslimin Yazyu Aku Al Muslim Fi Ajatin Fala Yorob Nusil Ahlan Nggak Ada Simpati Nggak Ada Penghormatannya Ya Kalau Nggak Ya Senyum Assalamualaikum Bapak Dari Mana Sambil Senyum Itu Sudah Senang Tamu Itu Walaupun Belum Dikasih Air Tapi Kalau Yang datang Menyapa Dengan Senyum Senyum Itu Senyum Itu Ya Paling Mudah Dan Nggak Pakai Modal Senyum Assalamualaikum Pak Bapak Dari Mana Itu Tamu Itu Sudah Merasa Dihormati Jadi Jangan Sampai Cuek Kemudian Salam Aja Senyum Aja Enggak Gitu Nah Ini Kalau Kita Ngaji Ihyak Seperti Ini Itu Dijewir Sama Mam Gozali Gitu Ini Makanya Luar Biasa Kalau Kita Silaturahmi Ke Para Kiai Kita Dapat Hikmah Dapat Ilmu Kenapa Apalagi Di Kiai Magelang Itu Semua Kalau Kita Silaturahmi Kiai Empat Kita Wajib Makan Di Dalam Nyak Kiai Empat Kali Karena Apa Ini Beliau Mengamalkan Apa yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Selanjutnya Ciri Ciri Illa 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 Kecuali Muasar Muasaruh Muasaruh Jadi Hilangkan Cuek Pelit Senyum Pelit Salam Itu Hilangkan Kita Ganti Sapa Senyum Salam Sapa Senyum Salam Ini Akhlaknya Akhlak Nabi Tapi Dipakai Oleh Bang Coba Kita Datang Ke Bang Itu Pasti Disapa Dengan Senyuman Kemudian Salam Cuma Salamnya Tidak Assalamualaikum Ya Kecuali Bang Bang Saruah Ini Jadi Khusrul Muasaruh Luas Gampang Bergaul Wa Karum Sonia Dan Memuliakan Sonia Sonia Itu Ya Apa Yang Sesuatu Diberikan Walayunul janib Dan Lembut Wabadul Ma'ruf Dan Menyerahkan Ma'ruf Kebaikan Sebaik Mungkin Menghormati Tamu Kalau Misalnya Kita Punya Singkong Ya Singkong Ini Keluarin Wa'id Amut To'am Dan Memberikan Makan Kalau Pas Waktunya Makan Wa'if Sa'us Salam Dan Mengucapkan Salam Wa'iyadadul Marid Al-Muslim Menengok Orang yang Sakit Yang Muslim Ya Biron Karena Al-Fajiron Baik Muslim Itu orangnya Baik Atau Fajir Fajir Itu yang Kurang ajar Orangnya Tetap Harus Ditengok Gitu Wata Siujana Jatil Muslim Dan Merawat Jenajahnya Orang Muslim Wahus Nur Jiwar Dan Harus Baik Sesama Tetangga Liman Jawarat Muslim Baik Tetangganya Itu Kafir Maupun Muslim Kalau Ngaji Eh Ya Ini Dapat Ilmu Oh Ya Tetanggaku Kan Non Muslim Ya Tetap Harus Baik Ya Gak Boleh Kemudian Ketemu Menunjukkan Muka Yang Tidak Bersahabat Ini Menurut Imam Gozali Musliman Kan Awka Fira Tetap Harus Disapa Karena Dia Manusia Ya Yang Harus Dihormati Wataukirutisab Syibah Al-Muslim Ya Dan Juga Memiliki Perhatian Ya Bagi Orang Yang Sudah Masuk Kelompok Yang Sepuh Wa Ijabah Tutu'am Ijabah Tutu'am Itu Ya Mengeluarkan Makanan Waddu'a Alehi Dan Mendoakan Atasnya Walafu Dan Minta maaf Mohon maaf Barangkali Ada Salah Ada Hilaf Ada Kiai Yang Misalnya Gak Bisa Menghormati Tamu Mohon maaf Saya Gak Bisa Menghormati Karena Mungkin Faktor Situasi Faktor Kesibukan Jadi Kata Walafu Minta maaf Itu Diucapkan Wal Islah Benas Dan Mendamaikan Antara Manusia Wal Jud Dan Loman Wal Karom Dan Was Samah Dan Samah Samah Itu Ya Dia Toleran Wal Ibtidak Bisalam Dan Memulai Dalam Salam Dan Bisa Menahan Diri Dan Minta Maaf Kepada Manusia Dan Menjawi Apa Yang Diharamkan Oleh Islam Menjawi Bohong Bahil Medit Pelit Namimah Memutus Persudaraan Dan Buruk Perlakunya Ini Semua Adalah Ahlak Yang Tercelah Yang Harus Dibersihkan Dari Dalam Diri Kita Baru Akan Muncul Yang Namanya Ahlakul Karimah Ya Mudah Mudahan Dengan Penjelasan Imam Guzali Dalam Kitab Ini Kita Punya Pandangan Oh Iya Karena Nabi Mengajarkan Pentingnya Ahlakul Karimah Untuk Mencapai Ahlakul Karimah Berproses Dari Latihan Dari Aktivitas Sehari Hari Nggak Bisa Ujuk-ucuk Untuk Menjadi Muasaruh Tadi Mudah Gaul Ya Berproses Tidak Cuek Untuk Muka Yang Murah Senyum Itu Juga Perlu Latihan Perlu Sapa Perlu Salam Dan Sebagainya Mudah-mudahan Kita Dibimbing oleh Allah Bisa Mengamalkan Apa yang Disampaikan oleh Imam Guzali Sehingga Akhlak Kita Bisa Meneradani Nabi Menjadi Akhlakul Karimah Amin Yarumbal Alamin Tadi 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 Tadi